Saya Dedyko Busye, dan di video ini saya ingin memberikan sedikit informasi perihal tentang podcast yang terjadi antara saya dengan Ibu Siti Fadillah. Belakangan ini banyak sekali media yang mengejar-ngejar saya menanyakan hal tersebut dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab teman-teman media satu persatu. Oleh karena itu, saya berpikir untuk membuat video ini. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan untuk semua orang bahwa saya tidak terikat pada sebuah politik tertentu, partai politik tertentu, atau golongan tertentu, dan sebagainya. Tidak ada sama sekali. Saya bersifat independen. Yang saya bela adalah bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga dengan isi video tersebut. Video yang terjadi adalah pada saat itu di rumah sakit ketika saya bersilah turahmi dengan Ibu Siti Fadillah, dan saya meminta izin dengan Ibu Siti Fadillah, dan diizinkan tanpa sedikitpun paksaan, karena beliau menginginkan agar ada informasi untuk masyarakat Indonesia yang bisa membantu bangsa kita segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Video tersebut tidak mengandung unsur hoax, tidak mengandung unsur provokatif sama sekali. Video tersebut hanyalah sebuah informasi untuk masyarakat dan untuk bangsa kita untuk segera menghabiskan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan. Di beberapa media yang tersebar, banyak sekali berita-berita yang tidak benar, yang mengatakan saya menyamar masuk menggunakan masker. Saya pun ketawa ketika dibilang saya menggunakan masker, itu menyamar, karena ya itulah media, tapi ya sudah lah, tidak apa-apa. Yang saya harapkan adalah seperti ini. Yang bisa saya lakukan sebagai warga negara Indonesia adalah memihak negara kita sendiri, negara saya sendiri. Seperti tadi saya katakan, saya tidak pernah memihak satu golongan apapun, politik apapun. Kalau iya, podcast saya tidak akan dihadiri oleh gubernur, pejabat-pejabat negara, menteri, bahkan Menko Polhukam kemarin juga ada di podcast saya. Kenapa mereka bersedia? Karena mereka tahu bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang penting untuk bangsa dan negara kita sendiri, apalagi di dalam keadaan Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi saya minta tolong. Sudahlah. Kasihan Ibu Siti Fadila. Beliau berusia 70 tahun lebih. Di luar benar atau tidaknya beliau adalah seorang koruptor, itu bukan urusan saya dan saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, berita tentang beliau menyelamatkan Indonesia, menghentikan pandemi, bahkan di dunia ketika SARS terjadi, adalah berita-berita dan fakta-fakta yang sudah tersebar di mana-mana. Informasi yang beliau miliki di dalam otaknya adalah informasi yang berguna untuk pemerintah kita, berguna untuk bangsa kita, berguna untuk masyarakat kita, yang harus disampaikan. Silaturahmi yang terjadi sangat amat indah, sangat amat baik. Ijin dari beliau juga untuk memberitahukan masyarakat, sangat amat baik. Yuk, kita sama-sama membangun bangsa kita. Jangan mencari-cari sebuah masalah baru. Indonesia saat ini sedang dalam krisis yang luar biasa. Informasi-informasi seperti ini, adalah informasi yang bisa membangun bangsa kita untuk mandiri. Seperti kata Ibu Siti, negara kita mampu untuk mandiri. Dan saya harap dengan video tersebut, kita bisa membantu bangsa kita untuk mandiri. Terima kasih.